Oke Rian, eh lihat sini Rian, ini tidak hipnotis, ini kita ajari ilmu baru, yaitu salah satu teknik yang disebut dengan NLP ya, NLP itu singkatan Neurolinguic Programming, bisa digunakan untuk bisnis, untuk terapi, untuk pendekatan termasuk ke dokter-dokter bisa, kalau Rian bisa menguasai ini sebenarnya Rian bisa sukses, percaya tidak ya, ini dokter janji tidak hipnotis ya, tidak hipnotis. Nah sekarang yang penting Rian bisa melakukan ya istilahnya, pacing ya, pacing itu pendekatan, kemudian leading satu kali. Nah sekarang saya nanya dulu, Rian tinggal di mana? Saya tinggal di Pasangkayu. Pasangkayu? Pasangkayu. Pasangkayu? Pasangkayu. Jadi setiap hari bulat-bulat? Enggak. Di mana? Saya tinggal di Yosudarso. Yosudarso, Kos. Ya, Kos. Oh, Kos ya? Oke, Kos di Yosudarso. Berapa kamar di situ? 25. 25 kamar? Banyak sekali. Banyak. Nah, kalau di Kos itu makan di luar? Iya, dok. Makan di luar. Kamu makan sehari berapa kali? Tiga kali. Tiga kali? Pantas kamu gemuk ya? Oke. Oke. Makanya mau di luar. Nah, sekarang Rian biasanya sehari-hari pakai motor ya? Motor. Pakai motor. Betul. Rian, naik motornya warna apa? Warna biru, dok. Warna biru? Warna biru, ya. Hafal plat nomernya? Enggak hafal, dok. Enggak hafal? Oke, enggak hafal, ya? Enggak hafal. Nah, warna kosanmu itu bertingkat dua atau tingkat satu? Tingkat satu. Oh, tingkat satu, ya? Oke, tingkat. Warnanya apa? Orange. Warnanya orange. Oke. Nah, sekarang minuman apa yang kamu minum itu? Yus, dok. Coba kamu cicipi minum dulu. Oke. Bagaimana rasanya? Manis. Manis. Ya, karena kandungan vitamin C-nya, ya? Oke. Nah, sekarang coba kamu rasakan, pernah ngerasakan ini, enggak? Jeruk nipis pernah, ya? Rasanya seperti apa? Asam. Asam, ya? Kecut banget, ya? Kecut, ya. Jeruk nipis itu kecut banget, ya? Iya. Atau pahit? Kecut, dok. Kecut, ya? Oke. Sekarang kamu... Tadi ini manis, loh. Sekarang kamu cicipi, deh. Kamu minum lagi. Minum aja lagi. Oke. Rasakan. Pernah rasakan jeruk nipis, loh? Oke. Sekarang rasanya kayak jeruk nipis. Bagaimana rasanya? Iya, dok. Kecut? Kecut. Kecut banget, ya? Kecut banget, ya? Benar, dong? Iya, dok. Oke. Rasanya kayak jeruk nipis, ya? Iya, dok. Nah. Kamu punya bapak ibu, dong? Cuman ibu, dok. Oh, punya ibu saja? Bapak nggak ada, sudah ya? Sudah, nggak ada. Oke. Nama ibu pasti lupa. Siapa nama ibu? Nah. Lupa, tuh, nama ibu, dong? Benar, dong? Iya, dong. Nah. Dokter nggak buat apa-apa, dong? Nah. Sekarang kamu pasti lupa nama ibumu. Pokoknya ingat, deh. Nama ibumu siapa? Lupa? Iya. Benar, lupa. Luang siapa namanya? Nah. Lupa, dong? Oke. Eh. Sini. Kamu duduk sini, ya? Duduk sini. Oke. Nama ibu lupa, ya? Bapak meninggal kapan? 2018. 2018. Waktu itu kamu sempat lihat bapak? Masih ingat, bapak, ya? Iya, masih. Masih ingat? Oke. Sakit apa, bapak? Kemarin mendadak, sih, dok. Mendadak, ya? Mendadak. Oke. Tinggalnya itu karena lambung. Karena lambung, ya? Oke. Kemudian, siang masuk rumah sakit, tengah malam itu udah meninggal. Udah meninggal, ya? Oke. Sekarang orang yang disebelah kirimu itu, wajahnya mirip papamu. Orang yang disebelah kananmu, orang yang disebelah kananmu itu mirip papamu. Perhatikan baik-baik. Memang ngadap ke sini? Mengadap ke sini? Mirip, tuh? Coba perhatikan baik-baik. Mirip, tuh? Iya, dok. Mirip, tuh? Mirip papamu, tuh? Memang mirip. Mirip, saksis, tuh? Nah, mirip saja. Mirip. Mirip papamu. Hampir kayak kembar, ya? Kayak kembar, ya? Padahal dia bukan. Maksudnya dia mirip saja. Mirip bapakmu. Kok itu tugasmu? Sudah? Sudah. Oke. Nampaknya siapa dia sebenarnya? Eko. Eko, ya? Eko? Benar, ya? Iya. Kamu makan apa, kok? Roti. Roti, ya? Roti? Iya. Oke. Benar, ya? Itu roti, ya? Iya. Coba sekali kamu lagi gigit sekali. Itu... Oke, gigit. Oke, nanti gigitan berikutnya rasanya itu pahit sekali. Coba kamu gigit lagi. Pahit itu rasanya. Pahit sekali. Pahit, oh? Pahit. Benar? Duduk lagi. Iya. Tapi memang benar, ya? Wajahnya Eko ini mirip papamu, ya? Iya, dok. Mirip, ya? Oke. Ingat, ya? Saya tidak menghipnotis kalian berdua, ya? Iya. Oke. Nah. Sekarang kamu lihat... Ini, ini. Lihat itu? Oke. Sudah pergilah. Iya. Oke. Nah. Oke. Percisnya dari mana? Tingginya sama percis dengan kayak bapakmu? Enggak, dok. Atau wajahnya? Wajahnya saja, ya? Oke. Nah. Sekarang Rian. Rian. Ini dokter tidak buat apa-apa, ya? Oke. Kalau sekarang tiba-tiba kakimu lemes ini, tiba-tiba lemes. Kamu tidak bisa buat apa-apa. Kamu tidak bisa berdiri. Coba kamu berdiri. Coba lihat. Berarti lemes kakimu. Oke. Coba rasakan. Lemes, tuh? Iya, dok. Kok bisa, ya, dok? Iya, Pak? Sadar, pul. Sadar, pul. Tapi apa yang dokter bilang, masih lemes. Benar, Pak? Oke. Ini juga ekonya macam-macam. Kakimu lemes kok sekarang. Coba kamu berdiri. Oke. Oke. Benar ya, lemes, ya? Iya, dok. Lemes. Kenapa bisa terjadi? Karena Ryan itu fokus dengan apa yang dokter bilang. Kuncinya itu fokus. Ketika fokus, orang itu trans. Nah, trans itu kita masuk ke pikiran bawah sadar. Intinya, ketika kita bisa membuat orang trans, orang itu bisa masuk. Nah, untuk trans, kita harus bangun kepercayaan. Intinya, kalau kita bisa membuat seseorang jadi fokus, ya. Kita bisa membuat nyaman seseorang, sugesti kita bisa masuk. Nah, kadang-kadang ini bisa digunakan untuk kejahatan, ya. Makanya kita harus hati-hati dengan orang yang so dekat, so akrab. Nah, itu bisa terjadi, itu. Oke. Nah, sekarang, tadi kan nama ibu lupa, ya. Sampai sekarang pasti masih lupa, ya. Masih lupa, tau nama ibu, tau? Iya. Masih lupa, tau? Oke. Sekarang namamu pun lupa. Nah, sekarang namamu siapa? Ayo, namamu. Nah, siapa namamu? Pasti lupa juga, tau? Ingat-ingat deh namamu. Coba ingat. Lupa, kan? Iya, nama ibu. Nah, sebenarnya seseorang itu bisa dipengaruhi tanpa harus hipnotis. Nah, itu yang kita bilang. Teknik, salah satu tekniknya namanya Pacing Leading. Itu bagian dari NLP. Tanpa kita hipnotis, kita bisa mempengaruhi orang lain. Hanya kita bercakap-cakap seperti ini. Oke. Jadi kita bilang kaki lemas, maka kaki lemas. Nama lupa, maka nama lupa. Oke. Nah, sekarang... Itu tersuggesti ya? Iya. Tapi kamu nggak sadar kan tersuggesti, tau? Nah, sekarang kamu pun lupa dengan penyumlahan ya. Sekarang, walaupun kamu sudah tamat SMA, sekarang penyumlahan pun kamu lupa. Ya. Yang kamu ingat cuma perkalian. Kita coba ya. Kita coba ya. Karena kamu penyumlahan lupa, cuma ingat perkalian. Sekarang, saya coba deh. 9 tambah 1. Berapa? 9 tambah 1. Oke. Kamu hitung. Eh? 10. 10 ya? Masih ingat ya? Ingat. Oke. Sekarang benar-benar lupa sekali. Sekarang 2 tambah 3, lupa. Oke. Sekarang 2 tambah 3, lupa sekali. Berapa? 2 tambah 3, lupa tau? Benar tau? Nah, kalau perkalian kamu jago deh. 3 kali 3. 3 kali 3. Eh, 3 kali 3 juga lupa ya? Oke, luar biasa. Oke. 3 kurang 3. 3 kurang 3, lupa sama blanknya. Mau blank. Oke. Oke, sekarang. Apa? Lupe, iya. Karena ibaratnya itu, apa yang dokter bilang, tercancel ya. Saya ikut gini. Oke. Sekarang, ini kita ada di mana? Di apotik. Di apotik ya. Di apotik ini ya. Oke. Jam berapa ini kira-kira? Jam 10. Jam 10 malam ya. Jam 10 malam ya. Coba bayangkan, ini tiba-tiba menjadi siang ya. Kita tetap di apotik, tapi ini siang. Sehingga, kamu merasa ini terik sekali, panas sekali. Sekarang, 1, 2, 3. Sekarang, luasakan. Siang. Panas. Panas banget. Panas sekali? Tetap malam. Tetap malam ya? Oke, tidak masuk ya. Tidak masuk ya. Oke. Nah, sekarang, sekarang gini. Ini, hape-mu ini ya? Iya. Hape-mu ini ya, benar ya? Hape ini kan ringan tuh. Ringan banget ya? Ringan sekali ya? Benar ini ringan ya? Sekarang, hape ini beratnya kayak motormu. Motormu berat enggak? Berat enggak. Kira-kira kalau motor bisa angkat enggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Seandainya ini beratnya sama kayak motormu. Angkat sekarang. Angkat sekali. Berat enggak? Berat enggak? Berat sekali enggak? Angkat pakai dua tangan, tetap berat. Berat sekali enggak? Iya enggak. Berat sekali enggak? Kok bisa ya enggak? Nah, kalau kamu bisa menguasai ilmu ini, itu gunanya buat diri kamu, buat pekerjaanmu, buat apapun ya. Kamu bisa mengobati orang di rumah, kamu bisa memotivasi dokter untuk menggunakan produkmu. Wah, luar biasa. Nanti kamu harus jadi dokter. Dok, terima kasih dok, karena sudah dikasih motivasi begini, sekarang banyak dokter pakai produk saya. Oke, luar biasa ya. Oke, nah. Namamu masih lupa ya? Masih lupa? Masih lupa. Boleh saya ganti namamu? Kamu baca itu? Tulisan yang di sana itu? Yang di belakang apotek itu apa? Surya. Surya ya? Surya ya? Oke. Surya itu jadi namamu sekarang? Siapa namamu? Surya itu. Surya ya? Nah, begitu toh? Namamu jadi Surya toh? Oke, nggak repot toh? Namamu Surya ya? Surya. Dari dulu namamu Surya ya? Iya toh. Oke, luar biasa. Kamu ada fobia? Takut? Enggak. Yakin? Yakin. Sama semua binatang kamu takut? Berani? Berani. Sama ular berani? Berani. Yakin? Yakin. Sama ular berani ya? Oke. Masa sama ular berani? Maksudnya, kalau lihat nggak takut. Oh, kalau lihat nggak takut ya? Oke. Eh, sini. Sini. Kamu duduk di situ? Siapa dia? Amel. Amel. Benar, yakin Amel? Iya. Yakin. Cantik ya? Cantik. Cantik ya? Oke. Sekarang kamu tutup mata deh. Oke, ketika kamu buka mata, Amel nggak pakai baju ya? 1, 2, 3. Buka-buka pantanya sekarang. Buka mata, lihat Amel. Benar, Tah? Eh. Pikiranmu itu. Eh, ayo. Duh. Apa kamu ceritakan? Pakai baju atau tidak? Pakai baju, Amel. Aduh. Pakai baju, Amel. Aduh. Ini Amel ini memang nggak pakai baju kesini. Payah ini. Payah. Ini, iya. Yang kamu lihat, Amel nggak pakai baju, Tah? Iya, dong. Benar, Tah? Amel pakai baju nggak, kira-kira? Pakai. Pakai, iya. Tapi menurut kamu, Amel nggak pakai baju? Nggak pakai baju, Tah. Nggak pakai baju. Nah, sekarang Amel, Amel, lihat ke sana, Amel. Nah, ketika kamu balik ke sini, kamu melihat Rian nggak pakai baju. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang lihat Rian. Nggak pakai baju, Tah. Kalau Rian lihat Amel nggak pakai baju? Iya, dong. Nggak pakai baju. Amel juga lihat Rian nggak pakai baju, ya. Iya, dong. Nggak pakai baju. Pakai baju, Mamel. Oke. Nah, Amel, sudah telanjur, kamu duduk di situ, sehingga kamu nggak bisa berdiri, kakimu lemas. Nah, sekarang kamu coba berdiri, kakimu lemas banget. Nah, benar, Tah? Amel, oke, kamu lihat binatang di bawah itu. Oke. Apa itu? Kucing. Kucing, ya. Yakin itu kucing? Yakin? Oke, yakin itu kucing? Bukan ular. Coba lihat itu. Ular, Tah. Ular, Tah. Tuh, bisa ada ular, Tah. Hah? Katanya kucing. Kok ular? Iya, Tah. Ular, ya? Iya, ada ular. Oke. Ular. Sekarang kamu lihat ke sana, Tah. Lihat ke sana. Lihat ke sana. Nah, sekarang dia jadi kucing lagi. Oke. Kucing, Tah. Nah, duduk lagi, Tah. Kucing. Ayo duduk lagi. Kucing, ya? Dia, kamu Rian atau Surya namamu? Surya, dok. Surya. Rian. Surya. Surya namanya. Bukan Rian. Sudah berubah. Emang dari dulu, Surya. Iya. Kamu siapa? Amel. Amel. Oke, namamu sekarang Pelita. Siapa namamu sekarang? Pelita. Pelita, toh? Nah, begitu. Sekarang kita ganti nama semua. Satu Surya, satu Pelita. Benar, ya? Pelita, ya? Oke. Nah, sekarang yang namanya Pelita. Sekarang tutup mata. Oke. Tiba-tiba kamu menjadi superhero. Ingat, hari ini kamu menjadi Wonder Woman. Ya. Kamu bersikap seperti Wonder Woman. Oke. Satu, dua, tiga. Buka mata. Oke. Siapa kamu? Waduh, Wonder Woman luar biasa. Nah, Wonder Woman. Oke. Eh. Sini. Oke. Nah, Wonder Woman ini penjahat. Ini penjahat. Oke, penjahat. Rencananya kamu mau buat apa penjahat ini? Oke. Nih, penjahat. Kamu pegang aja, pegang aja. Jangan dipukul. Pegang aja. Benar, tau? Oke. Sekarang dia tiba-tiba jadi orang baik lagi. Nah, kembali lagi. Nah, dia orang baik. Oke. Wonder Woman duduk di sini. Nah. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Rian itu gak pake celana lagi. Gak pake celana. Coba kamu lihat sebelah kirimu. Gak pake celana. Dia balik sini, Mel. Iya, pake celana, banyak orang. Oke. Oke. Nah, sekarang kalian kembali normal ya. Satu, dua, tiga, kembali normal. Nah. Apa yang bertanya tadi itu? Tadi itu bukan hipnotis ya. Yang tadi Rian tanya, itu bukan hipnotis. Tapi itu namanya NLP. Intinya begini. Kita tetap masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi tidak melalui langkah-langkah yang disebut dengan hipnotis. Kalau hipnotis kan harus pake pre-induksi, induksi, kemudian sugesti apabila. Tapi kita langsung membuat Rian jadi trans. Trans gitu ya. Trans itu artinya Rian tanpa disengaja ketika komunikasi, Rian itu ngikuti apa yang dokter arahkan. Nah, tanpa Rian tahu dokter memasukkan sugesti tertentu ke pikirannya Rian. Maka itu yang terjadi gitu ya. Makanya. Sekarang udah sadar tahu namanya siapa tahu? Rian. Namanya siapa? Amel. Amel. Namanya Rian tahu? Bisa berdiri tahu Rian? Bisa. Coba berdiri. Oke. Nah, bagus tahu? Bagus tahu? Bagus tahu? Oke. Sekarang tutup mulutnya. Mulutnya tekancing lagi. Nah. Siapa namanya? Nah. Tekancing tahu? Sudah bisa bicara tahu? Benar ya? Tekancing ya? Oke. Sekarang kembali normal lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Oke.